Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini hari ini bong goreng ikan asin dan sambal ini sambalnya resep ibu-ibu zaman dulu banget ya gak bisa-bisah dari sambal ini sambal enak deh cocok banget buat aneka lauk goreng-gorengan maupun untuk makanan berkuah yuk kita bikin sambal yuk sambal terasi plus tomatnya banyak rasanya seger banget mari kita masak nah ini tadi menggoreng ikan asin ya udah mateng kita sisihkan dulu lalu minyaknya masih sisa kita gunakan untuk menggoreng bahan sambalnya 2 buah tomat sudah dibelah-belah kemudian ada 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah goreng sampai tomatnya melembut masukkan 25 buah cabai cabai campur ya ini rabit merah dan cabai merah nah karena tadi cabainya tidak sempat disobek atau dipatahkan kita tutup ya biar tidak kena ledakannya kita balik ya kita balik ya baliknya pakai tameng ya jangan sampai kena ledakan cabai kita tutup kita pakai tameng tutupnya ah gimana sih ini ngomongnya kita masak sampai mateng nah ini udah mateng matikan kompornya langsung yuk mari kita ulek cabai cabai bawang putih bawang merahnya sudah masuk ke dalam lemper tambahkan 2 sendok teh terasi setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh micin atau MSG dan 1 ibu jari gula merah nah ini resep nenek banget ya masukkan tomatnya di ujung ya ulek cabai bawang putih bawang merah dan terasinya terlebih dahulu ya karena cabai kalau digoreng itu lebih alot cabainya sudah mulai halus baru kita ulek tomatnya nah ini tomatnya sudah mateng sampai ke dalam ya jadi nanti rasanya itu lebih gurih ratakan semua bumbunya terutama terasinya jangan sampai ada yang masih menggumpal jangan lupa dites rasa ya udah pas udah oke banget dan sambalnya siap disantap nah hari ini mbok mau santap dengan nasi plus sayur nangka kemarin yang di hari kedua tuh makin enak resep sayur nangkanya mbok masukkan di deskripsi video ya selamat mencoba salam mak nyos selamat mencoba